Selamat pagi Russian lovers Today I'm going to make Russian mushroom julienne or Greek noy julienne jadi ini Russian traditional dish this is Russian traditional dish jadi makanan tradisional orang rusia itu ini ya mushroom julienne actually this is the first time I will make this jadi ini pertama kali ya first trial jadi ini julienne it means that you slice slanted jadi julienne itu maksudnya diiris serong-serong gitu ya serong panjang but in this case you can use in this recipe you just cut like usual you just cut and then make it like core jadi bisa diiris biasa aja bahan-bahannya sederhana simple you just need of course the main ingredient is mushroom this one I will use two kinds of mushroom because we only had this ini namanya mini mix championi mini mix championi jadi this is white mushroom and this one brown mushroom this is mini one jadi yang ini yang ukuran mini ada yang besarnya of course there are big one and then also small one like this the real recipe use brown but you can use any kind of hmm champion like white or brown so i'll show you like this jadi saya akan kasih lihat ya seperti ini tentukannya itu dalamnya seperti ini nah ini so like this this is brown champion jemur coklat actually i already made this before by using this brown so this one maybe more delicious compare with white wine udah begini ya already berair kayak gini gak apa-apalah karena ini belinya kamis kamis kemarin gak apa-apa you can oh you can use this one ok and then sour cream you need sour cream i only have 18% you can use 20 to 30% of smetana smetana or sour cream in russia they called smetana you will use all and then this one so jadi ini cream asam kemudian garam pepper powder i only have black pepper powder merica merica boleh merica putih ya saya punya merica hitam aja kemudian tepung terigu flour this is around core cup jadi sekitar 1 per 4 cup and also butter in this case i'm going to use 2 double spoon full jadi butter itu 2 sendok makan mumpung ya kemudian this one gouda seared gouda jadi ini seared gouda namanya gouda di parut so grated cheese try to find cheese that can be melted jadi yang bisa meleleh kayak gitu ini gak meleleh and cooking oil minyak can you say cooking oil kemudian onion i'm going to use one thick onion yang bombay and then of course you will need this one this one i can i will put into my oven jadi ini akan dimasukkan ke dalam oven ini tahan panas so we step set first this one ok so first of all we are going to heat heat this one this one we are going to panaskan dulu minyaknya we are going to jadi sudah saya potong seperti ini ya we are going to put there potong so some similarly i'm going to cut some 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 i can potong this is potong 2 Ketikkan dua kali pertama, buat seperti ini Ketikkan kemudian Ketikkan kemudian Seperti itu Ketikkan kemudian Bukan sama seperti ini Ketikkan seperti itu Ketikkan seperti itu Sekarang Sekarang untuk saya memotong ini untuk memasak musuh di situ. Sekarang untuk memotong. Biar masak semua, jadi... Biar masaknya. Seperti ini. Jangan menggurus. Sekarang kita akan membuat Bechamel Sour Cream Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Sekarang kita akan meletakkan tepung ke bawang dan bawang. Sedikit saja. Kemudian kita... Sekarang, baru aduk. Sekarang kita akan berikan sedikit. Tetapi tidak terlalu banyak karena kita akan meletakkan tepung ke bawang. Karena kita akan berikan tepung ke bawang. Tunggu sampai bechamelnya mendidih, baru dimatikan. Sekarang kita akan berikan tepung ke bawang. Kemudian kita akan mengubah tepung ke bawang. Sekarang kita akan menangkap. Hmm, bagus. selamat menikmati 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 selamat menikmati